Halo semuanya, selamat datang kembali di saluran YouTube kami. Cari hal unik channel. Saya sangat senang bisa berbagi konten baru dengan kalian hari ini. Jadi, dalam video kali ini kita akan membahas topik yang menarik dan berguna. Jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Habitat Kupu-Kupu Habitat Kupu-Kupu adalah tempat di alam di mana kupu-kupu hidup dan berkembang biak. Kupu-Kupu adalah serangga yang termasuk dalam Ordo Lepidoptera dan terdiri dari berbagai spesies dengan keindahan dan keunikan yang luar biasa. Mereka memiliki siklus hidup yang meliputi tahap telur, larva, ulat pupa kepompong, dan imago kupu-kupu dewasa. Habitat Kupu-Kupu dapat berbeda-beda tergantung pada spesiesnya. Beberapa kupu-kupu hidup di hutan hujan tropis, sementara yang lain dapat ditemukan di padang rumput, pegunungan, atau daerah pesisir. Beberapa spesies juga dapat beradaptasi dengan habitat manusia, seperti taman, kebun, atau taman burung. Kupu-Kupu membutuhkan lingkungan yang kaya akan tanaman inang atau tumbuhan yang menjadi makanan bagi larvanya. Misalnya, Kupu-Kupu Monarch, Monarch Butterfly, mengandalkan tanaman milkweed sebagai tumbuhan inang untuk larvanya. Oleh karena itu, keberadaan tanaman inang yang sesuai adalah faktor penting dalam mempertahankan habitat kupu-kupu. Selain itu, Kupu-Kupu juga membutuhkan akses ke air, sinar matahari, dan perlindungan dari predator. Beberapa spesies Kupu-Kupu dapat ditemukan di sekitar sungai, danau, atau area yang lembab. Mereka juga membutuhkan area terbuka atau sinar matahari untuk berjemur dan mencari makanan. Struktur yang memberikan perlindungan, seperti tumbuhan tinggi, semak-semak, atau hutan kecil, juga penting untuk kupu-kupu. Pemeliharaan dan pelestarian habitat kupu-kupu sangat penting untuk menjaga keanekaragaman hayati. Beberapa tindakan yang dapat diambil untuk melindungi habitat kupu-kupu antara lain. 1. Melestarikan hutan dan ekosistem alami, terutama yang kaya akan tumbuhan inang kupu-kupu. 2. Mengurangi penggunaan pesticida yang dapat membahayakan kupu-kupu. 3. Membangun taman kupu-kupu atau mempertahankan taman dengan tanaman yang menarik bagi kupu-kupu. 4. Melestarikan padang rumput alami dan menghindari penggundulan yang berlebihan. 5. Membatasi perusakan habitat kupu-kupu, seperti penebangan hutan yang tidak terkendali. 6. Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya perlindungan dan pelestarian habitat kupu-kupu. Dengan upaya pelestarian yang berkelanjutan, kita dapat menjaga keberlanjutan habitat kupu-kupu dan menikmati keindahan serangga yang luar biasa ini di alam bebas. Terima kasih banyak sudah menonton video kami hari ini. Kami berharap konten ini memberikan informasi dan hiburan yang berharga bagi kalian. Jika kalian menyukai video ini, jangan ragu untuk memberikan like, subscribe, dan bagikan video ini kepada teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan semoga hari kalian penuh kebahagiaan. Terima kasih dan sampai jumpa.